Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat Monir TV Video kali ini kita lakukan load balance PCC Menggabungkan 2 buah router 4G premium Sama-sama CAT 6 Multi input, multiple input, multiple output antenanya Kemudian satunya support dual carrier aggregation Yaitu Prolink DL7303 Dengan Orbit Pro Tujuan dari melakukan load balance adalah menyeimbangkan Ketika 1 ISP low atau down Otomatis menggantikan ISP yang kedua Jangan demikian Tidak ada low internet pada jaringan hotspot wifi Apalagi untuk usaha hotspot voucheran menggunakan sinyal 4G Oke sahabat Untuk settingan Orbit Pro sudah ada pada video sebelumnya Settingan setup atau settingan Prolink DL7303 juga sudah ada pada video sebelumnya Settingan mikrotik RB M450 GX4 Ini adalah GX4 Yang bisa support sampai ratusan user di atas 200 user secara simultan Karena mempunyai 4 count atau bisa terbentuk IP pool sebanyak 4 Jadi IP pool yang pertama 1-100 IP pool yang kedua 1-100 lagi Kali 4 bisa 400 IP pool yang disupport oleh mikrotik ini Oleh karena itu mikrotik ini juga bisa digunakan untuk hotspot wifi Skala RT RW net yang sudah banyak digunakan Oleh sahabat untuk usaha hotspot wifi Skala sedang bahkan besar Kemudian kali ini menggunakan access point Tepeling Archer C54 Yang kebetulan ada disini Dan kita uji untuk menggunakan Archer C54 ini yang support dual band Band 2,4 GHz dan band 5 GHz Orbit Pro juga support band 2,4 dan band 5 GHz Kemudian ProLink Band 2,4 juga dan band 5 GHz Sama-sama dual band Antara access point dan kedua router ini Untuk ProLink terhubung ke ether 2 mikrotik RB M450 GX4 ini Karena ether 1 ini ada PON nya Jadi kita tidak mengganggu Ether 2 dari ProLink Kemudian ether 3 ini masuk ke Orbit Pro Kemudian ether 4 ini masuk ke access point Tepeling Archer C54 Ether 4 ini IP address nya adalah 10.10.10.1 Kemudian ether 2 dan 3 yang ke ISP Baik Orbit Pro maupun ProLink Menggunakan dynamic host DHCP saja atau otomatis saja Oke sahabat itulah topologi dari settingan load balance Sekaligus untuk hotspot wifi Yang kita lakukan settingan mikrotik nya Jadi settingan access point, settingan orbit Pro, settingan ProLink Settingan mikrotik nya Secara dasar sudah ada pada video sebelumnya Kali ini kita lakukan settingan load balance nya Dan kita akan lakukan uji untuk hotspot wifi Menggunakan kedua device yang support MIMO dan dual band Bagaimana performanya, dimana output yang kita gunakan Lewat access point Archer C54 yang support dual band 2.4 GHz dan 5 GHz Simak terus Ini adalah band 5 GHz dari access point Archer C54 TP-Link Sudah terhubung dengan mikrotik RB450 GX4 Sudah terhubung dengan Orbit Pro dan ProLink DL7303 ProLink DL7303 terhubung lewat ether 2 dari mikrotik Ether 3 terhubung ke Orbit Pro dan ether 4 terhubung ke TP-Link Archer C54 Sebagai access point Oke kita connect dulu Login nya admin password nya kosong Kita klik connect Nah ini adalah tampilan pertamanya Ini adalah tampilan bukan default nya Karena sudah di reset tanpa konfigurasi Nah bagaimana cara reset nya Di menu sistem reset konfigurasi Di sini no default konfigurasi dan Do no backup Sehingga munculnya setelah di reset sudah kosong Tapi muncul awalnya seperti ini Oke kita lihat interface nya Sahabatir Ether 1, 2, 3, 4 dan 5 Yang tersambung adalah ether 2, 3 dan 4 Ether 2 ini terhubung ke ProLink Ether 3 terhubung ke Orbit Pro dan ether 4 terhubung ke access point TP-Link Archer C54 Kita langsung saja Yang pertama adalah IP DHCP Client Kita add dulu di ether 2 Sumber internet dari ProLink DL7303 Kita klik play ok sudah bound Yang kedua sumber internet yang kedua dari Orbit Pro Di ether 3 Oke Play ok Ini cara menggambungkan yang paling simple Nah untuk sahabat-sahabat pemula IP DHCP Client nya sudah Yang kedua adalah IP address nya Nah disini ada 2 sumber internet sudah terhubung Yang penting kita buat Koneksi untuk sumber access point nya Yaitu di ether 4 Dengan IP 10.10.10.1 Jangan lupa slash 24 untuk memperbesar konfigurasinya E-play Oke Ketiga ether sudah terbentuk IP address nya Langkah yang berikut adalah IP DNS Disini Dynamics server nya sudah ada 192.168.10.1 Ini dari ProLink Sementara yang kedua 192.168.8.1 Ini dari Orbit Pro Kita klik allow remote request Dan apply Oke Kemudian langkah yang Berikut ini adalah langkah yang penting Untuk load balance PCC Atau menggambungkan keduanya Ini yang simple Cara apapun dilakukan dalam metode PCC load balance Dia tetap akan balance Bukan satu tambah satu sama dengan dua Sehingga kita ambil cara yang paling simple Yang paling mudah IP firewall Pada tab NAT ini Kita must create Ether 2 dan 3 Sebagai sumber internet pertama dan kedua C nya ini tetap source NAT Kemudian Out interface Kita ke ether 2 dulu Sumber internet yang pertama Kemudian action nya Kita ke must create Apply Oke Tambah yang kedua Sumber internet yang kedua Di ether 3 Di menu general Kita tinggal tambahkan Out interface ini Ke ether 3 Kemudian Action nya Must create Apply Oke Oke sahabat Tahapan yang penting adalah Di load balance Ada di menu mengel Kita masuk ke mengel Masih di menu firewall Submenu mengel Kita akan tambahkan Oke di menu general C nya tetap re-routing In interface ini Karena kita akan pancarkan lewat ether 4 Kita akan gabung lewat Ether 4 ini ke Archer C54 sebagai access point General Ada C nya pre-routing In interface nya Ether 4 Ether 4 ini adalah Pemancar wifi nya Kemudian menu Advanced Kita akan Pilih Peer connection Classifier Disini kita akan tempatkan di Search address and port ini Karena sumber internetnya ada 2 Disini kita tempatkan 2 Sumber internet pertama Dimulai dari 0 Kemudian menu action Kita pilih Mart connection Kemudian new connection Mart nya Kita beri nama Ini sudah sering dilakukan Hanya karena kita mau melakukan Uji ke 2 Router 4G Cat N6 ini Sehingga kita lakukan Settingan kembali Untuk mengingatkan Kesahabat semua Apply Oke Sumber internet yang pertama Sudah Jadi sahabat bisa lihat Ini sudah mulai bergerak Kita akan tambahkan Sumber internet yang ke 2 Masih di menu General C nya pre-routing Ini interface nya Tetap kita gabung Ke ether 4 Sebagai pemancar wifi nya Advanced nya Peer connection Classifier ini Kita pindahkan Ke search address and port Disini 2 Sumber internet yang ke 2 Kita beri angka 1 Karena software internet yang pertama Kita beri angka 0 Accent nya Tetap mark connection Dan new connection mark nya Kita beri PCC 2 Apply Oke Oke sahabatir Simple itu sudah selesai Dan kita akan buat IP hotspot nya Jadi tempat voucherannya Kita ke IP Kemudian hotspot Nah disinilah Di menu server Kita akan setup Setup Lewat menu hotspot Setup ini Karena pemancar wifi Ini ada pada ether 4 Kita pindah ke ether 4 Dan next saja Oke sampai selesai Oke sudah sukses Sahabatku semua Ini adalah Voucher bawaannya Dengan user Atau loading admin Password nya masih kosong Di menu user Kita bisa membuat Di menu user kita bisa membuat Ini sudah langsung Loading secara otomatis Nah Secara loading otomatis Kita akan masukkan User bawaan yang pertama Terbentuk tadi Admin Password kosong Kita klik masuk Oke Setelah masuk Baru kita bisa loading mikrotik lagi Oke IP nya sudah terbentuk 10.10.10.10.1 Kita klik connect Untuk Melakukan koneksi Nah cara untuk menambahkan Voucher atau Loading hotspot berikut Kita klik menu user Klik tambah Misalkan nama Voucher user dan Loading atau name Dan password nya adalah user 1 Password 1 2 3 Sahabat bisa melakukan Limit disini Cara untuk membuat Voucher Baik dengan cara manual Cara jadul Dengan menggunakan user manager Maupun cara-cara yang lain Termasuk Micmon dan microstator Itu sudah ada pada video sebelumnya Jadi sahabat tinggal Melihat dan membuat Voucher Contoh ini Kita bisa tampilkan Password nya disini Jadi klik setting Hit nya ini dihilangkan Centaknya Maka password dari Voucher akan kelihatan Eplay ok Kita tambahkan lagi Satu user User 2 Eplay ok Kita tambahkan lagi User yang ketiga Atau pengguna yang ketiga Oke Ngabat Ini sudah login Sudah work Kita Oke Ini resolusinya 1080px HD Dan kita lihat Sambil melihat IP Firewall Kemudian di menu Mengel Nasabat Bisa lihat Sama-sama jalan Walaupun dominan Di Sumber internet yang pertama Oke sahabat Kita uji Untuk Hasil konfigurasi ini Hasil load balance Antara router 4G MIMO Dan CAT 6 ini Kita uji yang pertama Pingnya 30ms Downloadnya Tembus 52,23 mbps Dan lihat Uploadnya Sahabat lihat Ini terkoneksi Dengan Munir TV Titik 2 Titik titik Ini adalah SSID 5 GHz Dari Tepeling Archer C54 Sebagai access point Yang terhubung Dengan Kedua device ini Sahabat tir Masih Di dalam Loading Itulah hasil Dari Performa load balance Jadi load balance PCC itu Apapun caranya Bukan untuk Menambah Akan tetapi Menyeimbangkan Sumber internet Pertama Kedua Bahkan ketiga Untuk suatu Host spot wifi Semoga bermanfaat Salam sukses Buat sahabat semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat tir Masih Di dalam Loading Itulah hasil Dari Performa load balance Jadi load balance PCC itu Apapun caranya Bukan untuk Menambah Akan tetapi Menyeimbangkan Sumber internet Pertama Kedua Bahkan ketiga Untuk suatu Host spot wifi Semoga bermanfaat Salam sukses Buat sahabat semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax